Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas juara Liga Arab Saudi Al-Itihad telah mengonfirmasi penanda tanganan Karim Benzema dengan kontrak 3 tahun hingga 2026 Benzema diresmikan pada Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023 Presiden Al-Itihad, Anmar bin Abdullah Al-Haylai Menyebut perekrutan Benzema adalah tonggak bersejarah bagi klub yang bermarkas di jeda itu Menanda tangani pemegang Ballon d'Or saat ini dari Real Madrid adalah tonggak bersejarah lainnya untuk klub spesial ini Katanya, Karim Benzema adalah ikon sepak bola global Dia box office dan berada di puncak kekuatannya Dia bergabung dengan klub dan liga yang sangat kompetitif di negara dengan ambisi besar baik di dalam maupun di luar lapangan Mantan pemain timnas Perancis itu tiba-tiba mengakhiri karir gemilangnya selama 14 tahun di Real Madrid pada akhir pekan lalu Setelah semula diperkirakan akan memperpanjang masa tinggalnya hingga 2024 Benzema meninggalkan Real Madrid sebagai pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa dengan 354 gol dalam 648 pertandingan Memenangkan 5 mahkota Liga Champions bersama Los Blancos Setelah mengumpulkan 4 gelar La Liga dan 4 mahkota Ligue 1 Perancis di Lyon Benzema telah menegaskan bahwa dia telah mencapai semua tujuannya di sepak bola Eropa Kepindahan Benzema ke Arab Saudi adalah transfer heboh terbaru dari klub negara teluk itu Benzema menyusul mantan rekannya yang kini menjadi Kapten Al Nasser, Cristiano Ronaldo Kami tahu semua mata akan tertuju padanya dan tidak sabar untuk melihatnya dengan nomor punggung 9 musim depan Karena kami menghadapi tantangan yang sangat menarik untuk mempertahankan gelar Bersaing di Asia dan bermain di Piala Dunia Klub Kata Anmar bin Abdullah Al-Hailai Lionel Messi juga terus dikaitkan dengan kepindahan ke Timur Tengah setelah meninggalkan Paris Saint-Germain Begitu juga N'Golo Kante yang dikabarkan selangkah lagi menjadi rekan setim Benzema Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subred Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton